Bentrok para pendekar jilid 14. Tamu berbaju putih dan nyanyian duka. Di geladak kapal, tak seorang pun bicara. Di ujung geladak pun lengang. Hening. Lalu dari manakah suara itu? Suara itu datang dari tengah danau. Di antara riak air di permukaan danau, di bawah cahaya rembulan yang terang-benderang, di mana orang itu? Di kejauhan sana, nun jauh di sana terlihat sebuah lemtera, perau dan sesosok bayangan manusia. Biarpun orang itu masih jauh di sana, namun suaranya terdengar jelas seperti di kepala ini. Memang orang kalau sudah sempurna tenaga dalamnya, tidak akan sulit melakukan hal itu. Yang mengherankan justru ia dapat mendengarkan percakapan di kapal itu. Siapakah dia? Tak seorang pun tahu. Perau kecil itu ibarat selembar daun terata yang terapung di permukaan air, bergerak lambat sekali. Siap Kapit Long pun sudah melihat perahu kecil di tengah danau, dia pun sudah melihat bayangan manusia yang berada di atas perahu. Tiba-tiba serunya sambil tertawa, kalau sampai kau pun ikut datang, mana mungkin aku tidak mabuk? Ucapan itu tidak terlalu keras tapi bergemas sampai jauh. Tidak boleh kenapa ada tamu datang dari jauh, masakah cuan rumahnya mabuk tamu dari jauh? Dari mana di antara ombak yang menggulung, di balik awan tebal, Siap Kapit Long tidak bertanya lagi, sebab perahu itu sudah semakin dekat. Terlihat seorang berdiri di bawah cahaya lentera. Seorang berbaju putih, berdiri bagaikan Sukma Gentayangan, tangannya memegang sebuah panji berwarna putih pula. Apakah panji putih pengundang Sukma? Sukma Gentayangan siapa yang akan diundangnya? Ternyata perahu kecil itu pun berwarna putih, seakan sedang tenggelam secara perlahan. Ciyanghin yang berdiri paling depan tiba-tiba menjerit, raut mukanya mengejang keras, teriaknya, setan, yang datang bukan manusia tapi setan. Selangkah demi selangkah dia mundur ke belakang dan mendadak tubuhnya roboh terkapar. Jagotangguh yang sudah lama malang melintang di danau Tai Owi ini ternyata jatuh semaput lantaran kaget. Tak seorang pun yang menghampirinya ataupun berusaha memayang tubuhnya. Semua berdiri kaku, jari tangan basah oleh keringat dingin, bahkan ujung jari pun jadi dingin. Sekarang semua dapat melihat dengan jelas, ternyata perahu yang digunakan orang berbaju putih itu adalah perahu yang terbuat dari kertas. Perahu kertas yang biasanya dibakar dan dilarung ketika memperingati kematian hari ketujuh seseorang paras muka Hang Si Nyo turut berubah. Yang datang bukan manusia, tapi setan kalau dia manusia hidup yang terdiri dari darah dan daging, mana mungkin bisa menyeberangi danau dengan menumpang perahu kertas? Di antara ombak yang menggulung, di balik awan tebal, jangan-jangan dia memang datang dari neraka? Apa benar di dunia ini ada setan? Hang Si Nyo tidak percaya. Selama hidup ia tak percaya dengan segala macam dongeng atau omong kosong, dia selalu melihat kenyataan. Dia hanya percaya satu hal. Terlepas orang itu setan atau manusia, yang pasti dia sangat menakutkan. Peduli dari mana dia, kehadirannya adalah untuk membunuh siya ucapet long. Angin malam di musim gugur berhembus lembut. Ketika angin lembut berhembus lewat, menggoyang perahu kertas itu hingga tenggelam ke dasar danau. Tapi anehnya, orang di atas perahu itu tidak ikut karam. Kini dia sudah tiba di atas Cui Guadlo. Ruang kapal pesiar itu masih terang-benderang, di bawah sorot lentera, semua dapat melihat tampang orang itu dengan jelas. Perayawakan tubuh tidak tinggi, juga tidak pendek, rambutnya beruban, tidak mempunyai kumis atau jenggot. Mukanya pucat pasi dan berbentuk aneh, seperti habis dihajar orang. Sehingga tampak lucu. Tapi semua orang tidak berani tertawa melihat muka yang lucu ini, yang mereka lihat adalah sepasang metu yang dingin mengerikan. Matanya tak berbiji dan berwarna kuning, seluruhnya bola matanya berwarna putih. Orang yang pernah melihat metu seperti ini, pasti seumur hidup takkan melupakannya. Sedangkan panji yang digenggamnya bukanlah panji pengundang sukma, tapi panji tukang ramal yang bertuliskan, ke atas menembus nerwana, ke bawah menyambangi neraka. Ternyata orang itu adalah seorang peramal buta. Setelah melihat dari dekat, barulah semua orang merasa lega. Namun semuanya melupakan satu hal, manusia kadang lebih menakutkan daripada setan. Siao Capet Long duduk kembali di bangkunya. Terlepas si buta ini benar-benar buta atau tidak, paling tidak dia adalah seorang yang luar biasa. Bila ada orang buta datang mencarimu dengan menumpang perahu kertas, perahu untuk sembahyang orang mati, tentu saja dia datang dengan maksud jahat. Tentu saja kau pun tak perlu berdiri di luar pintu menyambut kedatangannya. Apalagi si Siao Capet Long jarang berdiri. Perlahan-lahan si buta berjalan mendekat, ternyata dia tidak menggunakan tongkat bambunya untuk menuntun jalan orang buta memiliki tanda khusus. Siao Capet Long dapat mengenalinya sekali pandang saja. Kalau dia memang seorang buta, kenapa bisa datang sendiri ke tempat itu? Apakah disebabkan cahaya lenterah yang memancar dari kapal pesiarnya yang kelewat terang hingga dapat dirasakannya? Bukankah perasaan orang buta selalu lebih tajam ketimbang orang biasa? Orang buta itu berjalan dengan lambat, tapi langkahnya mantap. Semua orang yang berkumpul di geladak menyingkir ke samping memberi jalan. Waktu lewat di antara orang banyak, lagaknya acus seakan seorang raja yang lewat di antara para hambanya. Belum pernah Siao Capet Long berjumpa dengan orang buta sesombong dan sejumawa ini, seandainya dia tidak buta pun belum tentu akan memandang sebelah metal terhadap semua yang hadir. Seandainya dia benar-benar bisa melihat, mungkin tak seorang manusia pun di dunia ini yang dipandang sebelah metal olehnya. Tentu selama ini dia telah banyak melakukan perbuatan yang membuatnya merasa bangga, lalu apa yang pernah diperbuatnya? Bila benar ia telah melakukan suatu perbuatan yang membuatnya bangga, tentu adalah suatu perbuatan besar, bila perbuatan yang menggemparkan pastilah banyak orang yang tahu. Namun sekarang tak seorang pun yang tahu asal-usulnya, bahkan Hang Si Niel pun tak mengenalnya. Hang Si Niel mempunyai firasat buruk mengenai kedatangan orang buta itu, dia pasti akan mendatangkan bencana atau kematian. Di luar pintu ruang kapal, tergantung empat buah lentera. Waktu itu si buta sudah berjalan hingga di bawah lentera. Berhenti serusia ucapet lang tiba-tiba. Si orang buta itu langsung berhenti, berdiri tegak lurus. Sekalipun berdiri di bawah cahaya lentera yang terang-benderang, namun sama sekali tak terlihat adanya ribu atau kotoran yang menodai sekujur badannya. Selama hidup belum pernah si Yau Capet Long berjumpa dengan orang buta sebersih ini. Saat itu si buta sedang menunggu dia bicara. Tahukah kau tempat apakah ini? Tanya si Yau Capet Long. Si orang buta menggeleng. Kau tahu siapakah aku kembali orang buta itu menggeleng. Kalau begitu, tidak seharusnya kau datang kemari, tapi sekarang aku telah datang. Mau apa kau datang kemari? Aku adalah seorang buta. Sudah kulihat, kau memang buta. Orang buta selalu banyak mendengar persoalan yang tak pernah didengar orang lain. Apa yang telah kau dengar irama musik dan nyanyian, berarti kau tahu tempat ini adalah seorang si buta mengangguk. Suara musik dan nyanyian ada di mana-mana, ujar si Yau Capet Long. Tapi irama musik dan nyanyian yang ku dengar tadi sama sekali berbeda, berbeda-beda sekali bila dibandingkan suara nyanyian lain, di mana letak perbedaannya ada irama lagu yang sedih, yang gembira, ada pula yang tenang penuh kebahagiaan, ada yang penuh dengan luapan emosi dan amarah. Katanya perlahan, seandainya kau pun buta seperti aku, dapat dipastikan kau akan mengerti banyak kejadian aneh dan menarik hati dibalik irama lagu itu. Lantas apa yang kau tahu bencana dan tagi di si Yau Capet Long mengepal kencang. Suara angin menjelang badai pasti berbeda dengan suara angin kalah tenang, jeritan binatang buas di kalah ajal juga berbeda di kalah damai, ujar si buta dengan memiringkan kepala, seorang kalau hendak kena bencana, bisa dirasakan dari irama nyanyian yang didendangkan, aku dapat merasakan hal itu, berubah para si Yau Capet Long. Si buta melanjutkan omongannya, bencana ada kecil ada besar, bencana kecil paling mendatang kematian bagi diri sendiri, bencana besar bisa menyangkut jiwa orang lain yang tak berdosa, kau tidak khawatir akan ikut terseret dalam bencana ini jengek si Yau Capet Long. Kedatanganku ini justru hendak melihat keramaian, keramaian apa nona yang membawakan nyanyian itu, sungguh aneh, seorang buta dengan menumpang sebuah perau kertas, khusus datang hanya untuk melihat orang menyanyi. Si Yau Capet Long hanya dam saja. Si buta juga diam. Semua hadirin juga diam, mereka tahu apa yang dikatakannya memang tidak untuk bergurau. Kau benar-benar buta tanya si Yau Capet Long sambil menatapnya tajam. Si buta mengangguk. Masakah seorang buta bisa melihat tanya si Yau Capet Long? Orang buta memang tak bisa melihat, katanya dengan tertawa penuh kepedihan, mukanya berkerut-kerut saat itulah si Yau Capet Long merasa seperti pernah bertemu dengan orang ini, tapi justru saat ini tidak teringat siapa gerangan dia. Tetapi orang buta justru dapat melihat apa yang tak bisa dilihat orang biasa, kata si buta. Bencana maksudmu selah si Yau Capet Long. Si buta manggut-manggut, lalu berkata, karena itulah aku kemari, ingin ku tahu bencana macam apa yang bakal terjadi, si Yau Capet Long tertawa. Kenapa kau tertawa tegur si buta? Tawa si Yau Capet Long makin keras. Bencana itu bukan sesuatu yang menggelikan, seru si buta. Aku justru sedang menertawakan diriku sendiri, kenapa sebab selama ini belum pernah ku dengar hal yang tak masuk akal ini, ternyata ada orang yang bisa menggerakkan hati si Yau Capet Long. Biasanya Hang Si Nyo pun tak sanggup menahan rasa gelinya dan akan tertawa terbahak-bahak. Sekarang ia tak berani tertawa, tak mampu tertawa. Sebab dia tahu kejadian ini memang bukan suatu hal yang menggelikan. Apakah yang sedang menyanyi itu pinpin bisik simbikun? Hektometer kau bilang pinpin sakit parah, bahkan mengidap penyakit yang tak bisa diobati. Hektometer setelah menghela nafas panjang, simbikun berkata pula, apakah benar si buta ini bisa melihat suatu kejadian hanya dari mendengar suara nyanyianya Hang Si Nyo diam, tak menjawab. Bukannya dia tak mau menjawab, tapi memang dia tak bisa menjawab. Kejadian ini memang tak masuk akal, namun justru benar-benar terjadi. Setelah lewat beberapa lama, ia pun menghembuskan nafas panjang, katanya, aku hanya berharap dia tidak melihat kejadian yang lain, bencana yang mereka hadapi memang sudah kelewat banyak. Lalu apalagi selain bencana yang bisa dilihat si buta ini? Orang mengatakan Hang Si Nyo itu liar dan galak, lebih mirip seorang lelaki, bahkan caranya minum lebih hebat dari lelaki. Namun tiada yang mengatakan dia tidak cantik, dan sesungguhnya memang dia seorang yang cantik. Perempuan, biasanya selalu beranggapan bahwa dirinya terlebih cantik dari orang lain. Namun berbeda dengan HNG Si Nyo, dia beranggapan simbikun terlebih cantik daripada dirinya, bahkan tiada yang lebih cantik darinya. Namun sekarang anggapannya itu tidak benar, sebab sekarang gak menyaksikan ada seorang perempuan lain yang lebih cantik. Pimpin kecantikannya seakan mampu menyedot sukma setiap orang yang menyaksikannya. Saat itu pimpin sedang menuruni tangga, mukanya pucat dan sayu. Si buta berdiri di hadapannya, seakan sedang mengawasinya. Apa yang kau lihat? Tanya si yau capet long. Si buta masih diam, lama kemudian baru menjawab, aku melihat sebuah rawa, rawa di lembah curam, tak ada kehidupan di sana, tiba-tiba mukanya bercahaya, kemudian lanjutnya, tapi di tengah rawa itu ada seorang wanita, apakah yang ia maksudkan dengan rawa di lembah curam itu adalah lembah penyiksaan itu? Apakah yang ia maksudkan dengan seorang wanita itu adalah pimpin yang didorong oleh Tian Kong Chu? Dari mana ia bisa tahu semua ini? Si yau capet long menarik napas panjang, tanyanya, apalagi yang bisa kau lihat si buta bergumam lagi, aku lihat wanita itu merambat naik, tampaknya ia sedang sakit, sakit parah, setelah menghembuskan napas, lanjutnya, tampaknya ia akan segera jektuh ke bawah, tapi mendadak ada sebuah tangan, tangan yang menariknya ke atas, tentunya tangan seorang lelaki, kini tangan itu sedang menggenggam sebilah golok yang aneh, sedang si wanita sedang menyanyi di sisinya, tapi mendadak senar kecapi putus dan dia tersungkur ke tanah, apakah wanita yang sedang menyanyi itu adalah wanita di rawa itu tukas si yau capet long? Benar, kau yakin? Dan kau dapat melihat wajahnya, aku tak bisa melihat wajahnya, sahut si buta ragu sejenak, tapi dapat kulihat ada toh, noda sejak lahir, hijau setelah pak tangan di pantat kirinya, belum habis ucapannya, paras muka pimpin seketika berubah hebat, kagetnya bukan main seakan dia didorong ke dasar jurang yang dalam. Sebetulnya dia bukanlah seorang wanita yang mudah kaget ataupun takut, bahkan keteguhan hatinya melebih baja, itulah sebabnya dia masih hidup sampai sekarang. Tapi sekarang mengapa ia nampak begitu takut? Apakah memang di pantat kirinya ada toh hijau itu? Tersungging senyuman aneh di bibir si buta, katanya pula, Ternyata aku tak salah lihat, aku tahu, aku tak berakal salah lihat, perlahan si buta membalikan tubuh hendak beranjak pergi, tapi mendadak tongkatnya ditusukan ke tenggorokan pimpin. Pimpin tak bergerak, juga tak berusaha menghindar. Sekujur tubuhnya seakan kaku, jangankan menghindar, bergerak pun tak mampu. Semua orang menyaksikan tongkat si buta menusuk ke arah tenggorokan pimpin secepat kilat, namun tenggorokan pimpin masih seperti keadaan semula, tanpa terluka sedikitpun. Untung di sampingnya ada si Yaucapin Long, kecuali dia, siapa yang mampu menyelamatkan jiwanya tak ada yang melihat bagaimana ia turun tangan, namun si buta dapat merasakannya. Ia rasakan ada segulung tenaga menyerang bawah ketiaknya, dalam keadaan seperti itu, apabila ia tidak menarik tusukan tongkatnya, tentu dadanya akan remut terhajar. Si buta melompat mundur sejauh tujuh-delapan kaki, namun si Yaucapin Long telah berdiri di depan pintu, menghadang jalan perginya. Golok jaga rusak masih tetap berada di sarungnya. Tapi semua orang bisa merasakan hawa membunuh yang terpancar. Si buta membalik tubuh dan berdiri berhadapan dengan si Yaucapin Long, mukanya yang perut kaku membesi. Dia tahu, orang yang berada di hadapannya ini takkan membiarkan dirinya berlalu dari situ dalam keadaan hidup. Kau telah salah sasaran, kata si Yaucapin Long. Oyea yang ingin kau bunuhkan aku, kau suruh aku membunuhmu ya, kenapa karena kau sudah datang ke sini, dan kau pun ingin membunuhku si Yaucapin Long tidak menyangkal. Si buta tertawa, ujarnya hambar, padahal walau aku tak ingin membunuhmu, kau pun bisa membunuhku. Sambil menatap wajah si buta, muncul perasaan aneh dalam hati si Yaucapin Long. Rasanya dia pernah bertemu dengan orang ini, tapi seketika tidak teringat siapakah dia, tangannya mulai merabah golok di pinggangnya. Sudah ku katakan, mesti aku buta, tapi bisa melihat apa yang orang lain tak bisa melihat, kata si buta. Sekarang apa yang kau lihat, ku saksikan ada tangan menggenggam golok, Si Yaucapin Long tidak kaget, kenyataan memang begitu. Aku pun melihat kau bertekad membunuhku. Lanjutnya, Si Yaucapin Long tertawa dingin. Seandainya peristiwa ini terjadi dua tahun yang lalu, kau pasti akan membiarkan aku berlalu, tapi sekarang kau telah berubah, jadi dua tahun lalu kita pernah bertemu, tanya Si Yaucapin Long. Umpama kita pernah bertemu, ku yakin dua tahun yang lalu kau bukan manusia semacam ini, apalagi yang kau lihat. Aku lihat segumpal darah, di tengah genangan darah terdapat kutungan tangan, dalam genggaman kutungan tangan itu terdapat sebilah golok, dapat kau lihat darah siapakah itu darah siapa si buta tertawa. Lanjutnya, tentu saja darahmu, tangan dan golokmu, Si Yaucapin Long mendengarkan kepala dan tertawa terbahak-bahak. Kematian bukan sesuatu yang menggelikan, teguh si buta. Yang ku tertawakan kali ini adalah kau. Kenapa? Sebab kali ini kau telah salah melihat, golok jaga rusak masih berada dalam sarungnya. Golok belum dilolos, namun hawa membunuh makin tebal. Perlahan-lahan orang buta itu meletakkan kain putih di tangan kanannya, tiba-tiba ia melejit ke udara dan berjumpalitan beberapa kali, tongkat bambu ditusukan ke depan. Ketika melancarkan serangan, tongkat bambu yang lurus kaku itu bergetar dan meliuk-liuk, seakan berubah seperti ular. Seekor ular berbisa. Seekor ular berbisa yang hidup. Ketika pertama kali melihat ular berbisa, waktu itu siau capet long baru enam tahun. Yang dia jumpai adalah seekor ular derik yang ekornya bisa berbunyi keras. Itulah untuk pertama kalinya dia digigit ular, juga merupakan terakhir kalinya. Setelah itu, asal dia melihat sekilas, dengan cepat ia dapat membedakan jenis ular berbisa. Untuk menghadapi kawanan binatang melata ini hanya ada satu kera, yaitu menghantam bagian tujuh inci di belakang kepala yang paling mematikan. Selama ini dia tak pernah meleset, tak pernah gagal. Tapi kini dia gagal menemukan bagian itu, dia tak tahu di mana letaknya. Ular berbisa di tangan si buta ini jauh lebih berbahaya dari ular berbisa yang pernah dijumpainya. Kecuali si bangsawan si Yauhau Tian Kongcu, ternyata orang buta ini merupakan lawan yang paling menakutkan, lawan tangguh yang selama hidup belum pernah dijumpainya. Dia tahu, dalam keadaan seperti ini dia harus tenang. Ketika tongkat bambu yang menyerupai ular berbisa itu menusuk tiba, dia sama sekali tidak bergerak. Mengapa dia tidak bergerak? Tidak bergerak itu berarti apa? Tidak bergerak berarti bergerak. Bukankah teori itu adalah rahasia paling tinggi dari ilmu silat? Serangan tongkat si buta dari sungguhan berubah menjadi serangan tipuan, tongkatnya berubah seakan menjadi belasan tongkat yang mengancam bersama sehingga sulit membedakan mana yang serangan sungguhan dan mana yang tipuan. Bergerak berarti tidak bergerak. Bayangan tongkat bambu seolah membeku menjadi selapis bayangan semu yang membingungkan, selapis kabut cahaya yang mengambang. Kini si Yau Capet Long mulai bergerak. Tiba-tiba tubuhnya melompat sejauh delapan kaki, tok, 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 tongkat si buta menutul di lantai ruang kapal, tahu-tahu lantai kapal telah bertambah belasan lubang. Si Yau Capet Long menghembuskan napas panjang. Sekonyong-konyong tongkat bambu berbalik menyerang ke atas, lalu menyapu secepat hilat. Sebenarnya tempat di mana Si Yau Capet Long berdiri lebih menguntungkan ketimbang si buta, namun siapa tahu lengan si buta pun seakan ikut berubah menjadi seekor ular berbisa, meliuk-liuk sesuka hatinya. Lekas Si Yau Capet Long mundur ke belakang sambil melancarkan tendangan. Sekilas gerakan ini sangat sederhana, namun justru tongkat si buta kena tertendangan dengan telak hingga mencelat. Agaknya si buta tak menyangka akan gerakan ini. Cepat ia berputar untuk melindungi bagian tubuhnya yang lemah, lalu telapak tangan kiri membaco kaki Si Yau Capet Long. Si Yau Capet Long menarik kakinya dan berdiri tegak di ruang geladak, kemudian ia sodokan kepalanya ke hidung lawan. Gerakannya masih biasa saja dan sederhana. Siapapun pasti menduga si buta akan dengan mudah menghindarinya, namun siapa sangka tiba-tiba pipi kirinya terasa sakit. Ternyata pukulan Si Yau Capet Long yang sederhana itu telah bersarang di wajahnya yang jelek itu. Si buta berjumpalitan di udara dan kembali berputar. Jarang ada orang yang bisa melakukan gerakan semacam itu. Sekarang taulah Si Yau Capet Long siapakah si buta ini. Pimpin pun tahu. Seketika berubah hebat wajah kedua orang ini seakan melihat sukma gentayangan. Dalam waktu singkat tubuh si buta yang masih berputar itu menerobos jendela dan melayang keluar. Terdengar kemandang suaranya di kejauhan, ilmu silatmu sudah bertambah maju dibanding dua tahun silam. Hanya sayang, belum habis ucapannya, mendadak terdengar suara biur, cahaya rembulan masih bersinar terang, gelombang air segera menghiasi permukaan danau, namun bayangannya sudah lenyap. Para sepimpin seketika pucat, segera Si Yau Capet Long menggenggam tangannya yang dingin membeku. Seketika suasana menjadi hening, bahkan suara napas pun tak terdengar. Setelah lewat beberapa lama, dengan menghela napasongbing berkata, Sungguh lihai ilmunya, semua tahu jurus serangan yang dilancarkan si buta sungguh lihai dan mematikan dengan perubahan yang luar biasa. Jarang ada orang yang bisa menghindari serangan itu, namun Si Yau Capet Long berhasil mengalahkannya, walaupun dengan jurus yang sangat umum dan sederhana. XXIV Mabuk cinta telaga seau ditimpa cahaya rembulan, endah mempesona. Siapa orang yang mampu mengubah watak Hang Sini mau jantung Hang Sini masih berdebar dengan kencang. Demar jantungnya bukan dikarenakan pertarungan itu, namun sekarang dilihatnya Si Yau Capet Long sedang merangkul pin-pin naik loteng. Bagaimanapun ia seorang perempuan. Dia sanggup mengorbankan diri demi orang, namun tak sanggup mengendalikan perasaan hatinya. Bagaimana pula perasaan Simbi Kun? Dengan tertawa paksa ujar Hang Sini perlahan, dia memang gadis yang mearik dan patut dikasihani, Simbi Kun memandang ke tempat jauh, seakan hatinya juga berada di sana, lama kemudian baru dia menjawab sambil menunduk, Ya, aku tahu, apakah sekarang kita akan naik dan mencarinya, Simbi Kun tampak sangsi dan tidak menjawab. Hang Siniu tidak bertanya lagi karena dilihatnya Ong Bing sedang beranjak menghampiri mereka. Dilihatnya Ong Bing celingukan seakan ada yang dicarinya. Siapa yang kau cari tegur Hang Siniu? Logi, kini Hang Siniu baru sadar kalau Su Jiu San sudah tidak ada di sana. Peraunya yang tadi ditarik balik terlihat sedang berlayar menjauh, sebagian besar para jago pun sudah pergi. Sisanya ada yang sedang tiduran atau sedang menikmati arak. Mana Suloji kembali Ong Bing bertanya. Mana aku tahu, dia toh bukan anak kecil yang harus diawasi terus, kalian pun tak pernah menyerahkan dia padaku, jawab Hang Siniu sambil menarik muka. Ong Bing melengat, katanya, Masakah dia pergi bersama orang lain? Kenapa tidak kau periksa ke dalam bagaimana dengan bu aku punya urusan sendiri? Kau tak perlu ikut campur. Ia pun menarik tangan Simbi Kun dan diajak masuk ke dalam ruang kapal. Sekarang ia tahu, ternyata Simbi Kun bukan jenis perempuan yang dapat mengambil keputusan. Sebenarnya ia masih mempunyai banyak persoalan yang perlu ditanyakan kepadanya. Dengan terkejut Ong Bing mengawasi mereka yang sedang berjalan masuk ke ruang kapal, tak tahan teriaknya, Hi, mau apa kalian? Kalian pun datang untuk membunuh Siao Capit Long. Hang Siniu tidak menanggapi. Tiba-tiba terdengar ada seseorang menjawab, sekalipun semua orang ingin membunuh Siao Capit Long, namun kedua perempuan ini adalah kekecualian. Cepat Ong Bing berpaling, segera ia tahu yang bicara adalah Huit Guan. Mengapa mereka terkecuali? Tanya Ong Bing penasaran, memangnya kau tahu mereka itu siapa sahut Huit Guan dengan tersenyum licik, kalau mataku belum lamur, perempuan yang bicara tadi adalah Hang Siniu, bukan main kaget Ong Bing. Nama Hang Siniu memang selalu mengagetkan orang yang mendengar. Kau pernah mendengar nama perempuan ini bukan kembali Huit Guan bertanya. Dari mana kau mengenalinya kembali Huit Guan tertawa, sekalipun perempuan ini susah dihadapi, namun ilmu silatnya tidak terlalu tinggi, ilmu menyarunya pun jelek sekali, lalu siapa perempuan yang satunya aku tidak tahu, siapa yang sudi berjalan berendeng dengan perempuan siluman itu? Apakah kau melihat Sulu Jia? Memang tadi aku melihat dia, sekarang dimanakah dia? Kalau Hang Siniu saja tidak tahu kemana dia pergi, dari mana aku tahu, kembali Huit Guan tertawa. Tawanya sungguh mirip Rase, licik. Apakah dia ikut pergi bersama perahu itu? Huit Guan menggeleng. Aneh, masakah orang segede itu bisa lenyap secara mendadak, kata Ong Bing dengan kening bekernyit. Menurut apa yang aku tahu, orang yang sering berhubungan dengan Hang Siniu, seringkali lenyap tak keruan paranya, sebenarnya apa yang ingin kau katakan bentak Ong Bing sambil melotot. Huit Guan tersenyum. Kapal di atas air, orang di atas kapal, kalau orangnya tidak berada di kapal, lantas dia di mana tiba-tiba Ong Bing menerjang ke depan dan langsung menceburkan diri ke danau. Melihat hal ini Huit Guan menghela nafas panjang, gumamnya, agaknya orang ini tidak bodoh, kali ini dia menemukan tempat yang tepat, ruang di atas loteng perahu tidak terlalu besar, biarpun begitu pajangannya cukup menawan. Tempat lilin terbuat dari pelak, cahaya lentera masih menyinari seluruh ruangan kapal. Xiao Capit Long berdiri terpekur di depan jendela, memandang kegelapan malam, entah apa yang sedang dipikirkan. Mungkin dia terbayang kembali lembah yang mengerikan itu. Tak ada perubahan pada wajahnya, namun Pin Pin dapat menebak apa yang sedang dipikirkan lelaki ini. Selama ini ia tidak mengganggunya. Setiap kali ia termenung, dia memang tidak pernah mengganggu ketenangannya. Sebetulnya dalam hatinya penuh dengan persoalan yang ingin ditanyakannya, bahkan persoalan yang tak terlupakan dan sangat menakutkan. Cahaya ketakutan masih terbayang di wajahnya, setiap kali ia pejamkan mata, selalu terbayang mimik aneh si buta itu. Keheningan menyelimuti suasana di kapal itu tiba-tiba terdengar ada orang berbicara. Tak jelas apa yang dibicarakan, tapi dilihatnya ada dua orang sedang berjalan ke atas loteng. Dua orang yang berdandan sebagai tukang perahu. Sekilas dikenalinya salah seorang adalah Hang Si Niu. Kebetulan Hang Si Niu pun sedang menatap ke arahnya, tanyanya, apakah benar di pantatmu ada toh hijau? So itulah pertanyaan pertama yang dilontarkan Hang Si Niu. Setiap orang dapat mendengar pertanyaan itu dengan jelas, namun tak ada yang menduga pertanyaan apa yang pertama kali akan diajukan Sim Bikun. Padahal banyak yang ingin diucapkan Sim Bikun, namun dia tetap saja diam. Sebetulnya ingin dia menerjang maju dan menjatuhkan dirinya dalam pelukan si Yau Capet Long. Namun tidak ia lakukan, ia hanya diam dan berdiri menjubelek di belakang Hang Si Niu. Pimpin pun tak menjawab pertanyaan Hang Si Niu. Hang Si Niu pun tak bertanya lebih lanjut. Akhirnya si Yau Capet Long memutar tubuh berhadapan dengan mereka. Ia tahu sedang berhadapan dengan siapa, namun sekarang ia hanya memandangi kaki sendiri. Tak tahu apa yang harus diucapkannya, ketiga perempuan ini penting dalam kehidupannya. Salah satunya adalah kekasih hatinya, demi perempuan ini ia telah merasakan berbagai penderitaan dan siksaan, bahkan siap berkorban demi dirinya. Seorang lainnya adalah penolong dirinya, yang seorang lagi telah menyerahkan segalanya bagi dirinya. Mereka bertiga telah mengorbankan segalanya bagi dirinya, kini secara tiba-tiba berkumpul bersama di sini, sekarang apa yang bayi siap berbuat? Ombak di luar tenang, perasaan orang dalam ruang kapal justru bergelora. Tiba-tiba Hang Si Niu tersenyum dan berkata, tampaknya penyamaran kami sangat bagus, sampai si Yau Capet Long sendiri tidak mengenali kami, si Yau Capet Long tertawa, untung aku masih mengenali suaramu, kalau kau sudah mengenali kami, kenapa tidak menyubuh arak tegur Hang Si Niu sambil bertolak pinggang. Si Yau Capet Long segera menuang arak, sewaktu menuang ia melirik ke arah Hang Si Niu. Dia tahu Hang Si Niu takkan membiarkan dirinya sengsara, ia lebih suka diri sendiri tersiksa dan menderita. Hang Si Niu mendekatinya, mengangkat cawan arak itu dan ditenggaknya habis, setelah itu katanya, arak bagus tentu saja arak bagus. Arak ini adalah Li Ji Ang berusia 30 tahun, katanya tertawa, kalau ingin menikmati arak jenis ini paling enak kalau ditemani masakan kepiting dari Yang Ting O, akan kemasakan kepiting untuk teman arak, kata Pin Pin tiba-tiba sambil bangkit berdiri. Aku ikut, seru Hang Si Niu, masalah kepiting rasanya aku lebih pintar dari kau, bila mereka berempat berkumpul, tentunya tempat itu akan terasa sempit. Kesempatan ini digunakan mereka berdua untuk mengundurkan diri dari situ. Mereka sengaja memberi kesempatan kepada Si Au Capit Long dan Sim Bikun untuk saling bicara. Namun Sim Bikun hanya berdiri mematung, memandang ke tempat jauh dengan pandangan kosong. Akhirnya Sim Bikun berkata dengan suara perlahan, di meja sudah ada kepiting, di atas meja memang sudah tersedia kepiting. Pin Pin dan Hang Si Niu tahu hal ini. Mereka tak habis mengerti mengapa Sim Bikun justru tak membiarkan mereka pergi agar dirinya bisa bicara berdua dengan Si Au Capit Long. Apakah ia tak ingin bicara dengan Si Au Capit Long? Atau dia tak berani? Pada wajah Si Au Capit Long tampak sedih, namun ia tetap tersenyum, kepiting itu masih hangat. Memang cocok untuk teman minum arak, arak sudah mengalir ke dalam perut, namun kemurungan tetap saja menyelimuti hati masing-masing. Hang Si Niu tetap tertawa, bicara juga paling banyak, apalagi setelah meneguk beberapa cawan arak. Katanya, apakah benar di tubuhmu ada toh hijau? Harusnya dia tak perlu bertanya, semua orang tahu apa yang dikatakan Si Buta itu adalah benar. Dengan tertunduk, terpaksa Pimpin menjawab lirih, benar apakah benar berada di pantat muka Pimpin merah jengah, dengan tersipu dia menunduk makin dalam. Sebenarnya hal ini merupakan rahasia pribadinya. Lalu dari mana Si Buta tahu? Hang Si Niu berpaling mengawasi muka Si Au Capit Long, seakan bertanya apakah dia tahu juga akan hal ini. Wajah Pimpin semakin jengah, ujarnya, kecuali ibuku, hanya ada satu orang lain yang tahu, siapa tanya Hang Si Niu segera. Kakaku, Si Oye Aua Oya, Hang Si Niu melengak. Setelah ibu meninggal, hanya tinggal dia seorang yang tahu akan rahasia ini, ujar Pimpin. Dia berbicara dengan tegas, dia memang bukan jenis perempuan yang sembrono. Bukankah kakakmu sudah mati? Wajah Pimpin semakin memucat, terbiasa rasa takut dan ngeri, ia hanya diam saja. Hang Si Niu kembali bertanya, setelah kakakmu mati, apakah rahasia ini tidak diketahui orang lain? Lagi Pimpin tetap bungkam, ia hanya melirik ke arah Si Au Capit Long sekejap. Muka Si Au Capit Long ikut memucat, terpancar rasa ngeri di balik matanya. Peristiwa apa yang membuatnya ngeri? Apakah peristiwa yang sama seperti yang dialami Pimpin? Hang Si Niu sebentar melihat ke arahnya, lalu memandang Pimpin, tanyanya, sebetulnya apa yang kalian pikirkan? Tidak ada yang kami pikirkan, jawab Pimpin dengan tersenyum paksa. Jadi kalian menduga Si Au Ye Au Ha O U belum mati desak Hang Si Niu. Pimpin bungkam. Si Au Capit Long juga diam. Keduanya seakan mengakui dugaan itu. Melihat perubahan mimik kedua orang ini, Hang Si Niu ikut bergidik. Dia kenal siapakah Si Au Ye Au Ha O U. Orang ini memang lihai, tak ada persoalan yang tak sanggup dialakukan. Tidak heran, seandainya ada orang yang bisa bangkit dari kematian, maka orang itu adalah dirinya. Si Au Capit Long hanya menyaksikan tubuhnya tercebur ke dalam jurang, tapi dia tidak melihat jasadnya. Kembali Hang Si Niu meneguk secawan arak, lalu berkata dengan tersenyum, rasanya tak mungkin si buta itu adalah dia, kenapa tanya Si Au Capit Long. Sebab Si Au Ye Au Ha O U. Orang cebol, sedang sibuk tak tidak? Mungkin saja dia bukan orang cebol sejak lahir, bagaimana bisa begitu sekarang baru aku tahu. Mustahil seorang cebol bisa meyakinkan ilmu silat sedemikian lihai, yang jelas dia seorang cebol, Si Au Capit Long menekpekur sejenak, kemudian tanyanya, apakah kau pernah mendengar bayi hikang dari agama tu? Tentu saja Hang Si Niu pernah mendengar. Setiap orang yang berlatih ilmu kebatinan, pasti memiliki tenaga murni, bila tenaga murni sudah terbentuk, maka wujudnya seperti bayi, bayi inilah yang seringkali keluar dari badan kasarnya untuk berkeliaran. Orang berwujud bayi inilah yang disebut bayi hikang. Tapi itu hanya ada dalam dongeng, benar, tapi dongeng bukannya tanpa dasar dan fakta, fakta bagaimana konon ada semacam kepandayan, bila dilatih sempurna, maka tubuhnya bisa menyusut baga seorang bocah. Si Au Capit Long menjelaskan, kepandayan itu disebut Kiyu Choan Huantong, pernah kau saksikan kepandayan ini belum? Jadi kepandayan ini pun cuma dongeng belaka mungkin saja, kau pun menduga Si Au Ye Au Ha O menguasai kepandayan ini jika ada orang yang berhasil melatih kepandayan ini, orang itu pastilah dia, Hong Si Nio tak sanggup tertawa lagi. Bila ada orang menguasai kepandayan itu hingga puncak kesempurnaan, ketika terluka, tenaga murninya pasti akan buyar, Hong Si Nio tetap diam, hanya mendengarkan. Si Au Capit Long melanjutkan, kalau orang yang menguasai kepandayan itu terluka parah, maka wujudnya akan kembali pada bentuk sebenarnya, setelah menghela nafas, katanya pula, Pimpin bukan orang cebol, ketika dia mulai tahu urusan, Si Au Ye Au Ha O U sudah menjadi jagoan, karena itu kau beranggapan Si Au Ye Au Ha O U bukan orang cebol, tapi karena menguasai kepandayan semacam itu, kata Hong Si Nio. Hektometer karena dia jatuh ke jurang dan terluka parah, maka wujudnya kembali seperti semula Si Au Capit Long Nam tanpa menjawab, hakikatnya dia sudah beberapa kali menghadapi peristiwa yang tidak masuk akal. Sebenarnya Hong Si Nio ingin tertawa, namun melihat perubahan wajah orang, dia pun nurung tertawa. Jadi kau tetap menduga Si Buta itu adalah Si Au Ye Au Ha O mungkin saja, apa dasarnya kecuali Si Au Ye Au Ha O, Si Buta ini terhitung jagoan tangguh yang pernah kuhadapi, bukan saja serangannya aneh dan liai, lengannya bisa meliuk-liuk seperti ular, Hong Si Nio percaya, ia sendiri ikut menyaksikan. Ilmu itu disebut yoga, Si Au Capit Long menjelaskan. Yoga ya, berasal dari Tiantok, India, jadi kepandayan Si Buta dari Tiantok paling tidak ia pernah belajar yoga, konon ilmu Kiyu Chuan Huantong juga berasal dari Tiantok, lalu apalagi wajah Si Buta tidak keruan, biji matanya sudah berubah menjadi kuning, mungkin ia telah minum racun Kim Kualo, rumput beracun yang hanya tumbuh di lembah pembunuh, rumput beracun Kim Kualo tumbuh di sepanjang tebing lembah, bila layu bisa dipakai sebagai bahan pewarna, biasanya dipergunakan orang Tibet. jubah kaum lama berwarna kuning memakai bahan ini. Kim Kualo termasuk jenis rumput langka dan beracun jahat. Jadi orang yang telah minum racun Kim Kualo mukanya jadi begitu kalau tidak mampus, biasanya akan berubah seperti itu. Hong Si Nio menghela nafas panjang, katanya, tampaknya apa yang kau ketahui lebih banyak ketimbang diriku, Sio Capit Long kembali tertawa paksa, sahutnya, belakangan ini aku banyak membaca buku, tak kusangka kau ada waktu untuk membaca, ilmu silatku pun banyak bertambah maju, pernah ku dengar dari si buta, jika ia tak pernah menempurku, dari mana dia tahu setelah menghela nafas yang menambahkan, yang jelas tiada seorang pun yang bisa melihat hal yang tak bisa dilihat orang lain, kecuali Sio Ye A.U.H.U., tak ada orang kedua yang tahu rahasia Pin Pin, Sio Capit Long terdiam. Tangan Hong Si Nio berkeringat dingin. Jangan-jangan orang yang dipelihara anjing adalah dia orang yang dipelihara anjing Tiong Chu dari Tian Tiong itu, kau pun tahu soal Tian Tiong biarpun buku yang ku baca tidak banyak, tapi persoalan yang ku ketahui justru tidak sedikit, kata Hong Si Nio sambil tertawa. Setelah menenggak beberapa cawan arak kembali ia melanjutkan, bukan hanya soal Tian Tiong, ketuanya si anjing kecil juga sudah ku ketahui, dari mana kau tahu tentunya ada yang memberitahu padaku, siapa Tuh Lin, siapa Tuh Lin itu orang yang mengajakku naik perahu delapan dewa, perahu delapan dewa masakah kau tak tahu perahu delapan dewa tidak tahu, belum pernah kau naik perahu itu belum, Hong Si Nio tertegun dibuatnya, apa yang diucapkan Si Yau Capit Long selamanya adalah benar. Ia heran bagaimana Si Yau Capit Long bisa tidak tahu. Ingatkah kau ketika mereka mengundangmu minum arak di atas perahu ya, nah, perahu itu adalah perahu delapan dewa, oh, begitu, tapi aku tidak mengunjungi perahu mereka, kenapa karena penunjuk jalan yang membawaku kesana tiba-tiba berubah pikiran, kenapa karena dia takut aku mampus dibokong orang, siapa orang itu seorang pemuda pengantar surat, maksudmu Si Yau Capit Long Si Yau Capit Long manggut-manggut. Padahal sudah kuduga pastilah dia, Si Yau Capit Long mana tega menyaksikan Si Yau Capit Long mampus, setelah tersenyum sejenak lanjutnya, dan kalau bukan dia, siapa yang sudi membantu Si Yau Capit Long, dengan tertawa getir Si Yau Capit Long menyela, tapi takku sangka bisa bersahabat dengan dia, dia tidak jadi membawamu kesana, lantas diajak kemana mencari seseorang, pin-pin tentu saja pin-pin. Demi pin-pin siksaan apapun akan dihadapinya. XXV. Permainan kematian Si Yau Capit Long bukanlah orang yang mandah dituntun, tapi demi pin-pin apapun akan dilakukannya. Pin-pin menundukan kepala. Simbi pun juga menundukan kepala. Hong Si Nyo mengangkat cawan arak. Si Yau Capit Long pun mengangkat cawan. Namun cawan-cawan itu sudah kosong. Akhirnya Hong Si Nyo pula yang mulai buka suara, katanya pada pin-pin, hari itu, mengapa kau menghilang secara tiba-tiba aku tak biasa minum arak, maka sedikit mebuk, lalu aku minum teh untuk mengurangi pengaruh arak, siapa tahu setelah minum teh justru dia tak sadarkan diri. Yang mencampuri teh dengan obat dius adalah hamuan Samsung, namun yang membawa pergi adalah hamuan Sam Kout. Mereka persembahkan pin-pin kehadapan si Raja Hiu. Raja Hiu ini justru tidak makan manusia, terhadap pin-pin pun sikapnya sangat sungkan. Tampaknya dia ingin memanfaatkan diriku untuk memeras Si Yau To Ako melakukan sesuatu tugas, makanya dia menahan aku, kata pin-pin dengan menunduk, waktu menyebut Si Yau To Ako nadanya sungguh mesra. Si Yau Ket Jilang tak tahu tempat di mana aku dikurung, lanjut pin-pin dengan lirih, tapi tak kusangka justru di Allah yang mengajak Si Yau To Ako mencariku, si Mbi Kun tetap diam seakan tidak mendengar. Hang Si Nyo menghela nafas, katanya, tak kusangka si Raja Hiu punya murid seperti itu, setelah berhenti sejenak, lanjutnya, muridnya itu tidak termasuk orang baik, tapi apakah juga termasuk sahabat yang baik Si Yau Ket Long tak menjawab, hanya tersenyum getir. Kembali Si Yau Ket Long mengangkat cawannya, cawan yang sudah diisi arak. Meta Hang Si Nyo semakin terang, katanya pula, kau tak pernah ke perahu delapan dewa, namun aku pernah ke sana, jadi kau bertemu si Raja Hiu ya, tapi dia tiap melihat aku, kok bisa begitu sebab orang mati tak bisa melihat, jadi si Raja Hiu sudah mati berubah para Si Yau Ket Long. Bukan hanya dia yang mati, semua orang yang tercantum dalam undangan semuanya sudah mati, kecuali Ho Aji Giyok, siapa yang membunuh mereka seharusnya adalah kau, aku orang lain beranggapan begitu, Si Yau Ket Long tertawa getir. Hang Si Nyo melanjutkan, senjata yang dipakai membunuh adalah sebilah golok, bahkan hanya dengan sekali bacokan, memang kecuali aku, siapa yang bisa membunuh si Raja Yo hanya dengan sekali bacokan, ya begitulah, siapa pula yang bisa membunuh hambuan Samsung dengan sekali tebasan, kau tak bisa menebaknya. Hang Si Nyo menggeleng, katanya pula, memangnya kau bias menebak buat apa aku pikirkan, kejadian semacam ini bukan yang pertama kali bagiku, Hang Si Nyo mengawasinya. Kemudian mengangkat cawan untuk menutupi wajahnya, dia sama sekali tak berpaling ke arah Simbi Kun. Apakah Simbi Kun sedang mengawasinya? Bagaimana perasaannya jika orang yang dicintainya difitnah orang? Tiba-tiba Si O Capit Long bertanya, bagaimana kalian bisa sampai ke sini untuk memenuhi sebuah undangan, undangan siapa undangan seseorang, siapa manusia yang dipelihara anjing, si pengundang tentunya dua orang bukan hektomet terlalu siapa yang Sabtunya Hang Si Nyo meneguk araknya, kemudian baru menjawab, Lian Siapik, Si O Capit Long terdiam. Si O Capit Long memang merasa malu dan menyesal bila bertemu dengan orang ini. Hang Si Nyo pun melanjutkan ucapannya, dimanakan mereka berjanji untuk bertemu. Bisakah kau duga Si O Capit Long menggeleng? Di sini, di kapal Cui Gwat Lo saat bulan purnama di kapal Cui Gwat Lo, bulan masih bulat. Si O Capit Long memandang rembulan, kemudian menunduk. Ia tidak bertanya dari mana Hang Si Nyo tahu akan hal itu, juga tidak bertanya kepada Sim Bikun kenapa ia meninggalkan Lian Siapik. Ia hanya menduga Lian Siapik pasti mempunyai hubungan dengan semua peristiwa keji itu. Sekarang Lian Siapik akan datang ke sini, sedangkan Sim Bikun berada pula di sini, ia tak berani membayangkan apa yang bakal terjadi. Tiba-tiba Sim Bikun berdiri, sambil memandang rembulan katanya, waktu sudah hampir pagi, seharusnya aku pergi dari sini, seketika perasaan Si O Capit Long menjadi dingin. Seharusnya memang ia tidak berada di sini. Tapi kemana ia bisa pergi? Si O Capit Long mengawasi cawannya yang sudah kering. Sim Bikun tidak memandangnya, sekejap pun tidak. Siapa bilang ia tidak sedih? Siapa bilang ia tidak menderita? Namun tidak mungkin baginya untuk tetap tinggal. Tiba-tiba Hang Si Nio melotot ke arahnya, kau benar-benar akan pergi walau kita datang berdua, tapi aku bisa pergi sendiri, kau akan pergi seorang diri ya, Hang Si Nio menggebrak meja. Tidak boleh jadi kenapa tidak boleh kau belum menemani aku minum arak, masakah mau pergi begitu saja? Tak nanti kubiarkan kau pergi, Sim Bikun terperanjat, lalu tertawa paksa, jangan-jangan kau sudah mabuk, peduli aku mauuk atau tidak, kau tak boleh pergi dari sini, seru Hang Si Nio mar melotot. Sim Bikun menggenggam tangannya, kalau kau memaksaku minum, aku akan minum, kemudian aku tetap akan pergi, kita datang berdua, seharusnya juga pergi bersama, kalian berdua tidak boleh pergi, mendadak terdengar seorang mementak nyaring. Semua orang tawa tak Hang Si Nio, dia bilang mau datang pasti datang, bilang pergi pasti pergi, siapa sanggup menghalanginya, walau diancam dengan golok, ia takkan peduli. Si Oye A.U.H.O.U pun tak sanggup menghalanginya, namun kini ada orang melarangnya pergi. Dengan tersenyum Hang Si Nio mengawasi orang itu, ternyata adalah Hong Bing yang sedang berjalan menaiki tangga. Seluruh tubuh Hong Bing dasah kuyuk, wajahnya masih tetap dingin kaku. Barusan kau yang berteriak tegur Hang Si Nio. Hektometer kau melarang aku pergi, hektometer tahukah kau mengapa aku masih duduk di sini? Hang Bing melotot padanya. Hang Si Nio melanjutkan, karena aku memang tidak ingin pergi, sekarang ingin pergi pun tak mungkin bisa pergi, kenapa? Memangnya kau ingin menahan aku jengek Hang Si Nio sambil memicinkan mata. Hektometer sayang, kaki ini tumbuh di badanku, ketika aku ingin pergi, siapapun takkan mampu menahannya, biarpun kaki itu tumbuh di badanmu, bila kakimu itu yang ingin pergi, aku akan memotongnya, kata Ong Bing dingin. Jadi kalau aku ingin pergi, kau akan memotong kedua kakiku hektometer setelah menghela nafas Hang Si Nio berujar pula, bila perempuan kehilangan kaki, betapa jeleknya dia, Ong Bing tertawa dingin, katanya, paling tidak lebih bagus daripada seorang lelaki yang wajahnya dipenuhi lubang, tak kulihat ada lubang di wajahmu, itu disebabkan aku tak pernah berhubungan dengan dirimu, lantas siapa yang pernah berhubungan dengan aku, Sulo Ji, Su Jiu San masakah sudah kau lupakan dia, apakah di wajahnya ada lubang, mengapa tidak kau lihat sendiri, kata Ong Bing tertawa dingin, di wajah Su Jiu San memang telah bertambah dengan beberapa lubang, lubang bekas luka yang mematikan. Perasaan Hang Si Nio ikut sedih, bagaimanapun Su Jiu San cukup dikenal olehnya, kesannya termasuk baik. Tak tahan lagi Hang Si Nio bertanya setelah menghela nafas panjang, di mana kau temukan dia dalam air, ku kira tadi dia sudah pergi dari sini, kata Hang Si Nio lirih, tak kusangka, Ong Bing mengepal tinjunya, serunya, kau pasti tak akan mengira ada orang melempar dia ke dalam air, bukan benar, sama sekali tak kuduga, kau tak tahu siapa yang telah membunuhnya Hang Si Nio hanya menggeleng. Ong Bing bertambah besar, kalau kau tidak tahu, memangnya siapa yang tahu dengan kaget Hang Si Nio mengawasinya, kenapa harus aku yang tahu karena kaulah pembunuhnya, dan Pratong Bing beringas. Hang Si Nio tertawa lagi, namun mimik tawanya tidak wajar. Siapapun dia kalau dituduh sebagai pembunuh, pasti tak akan bisa tertawa secara wajar. Dari samping hal Ogu Buk Pe sejak tadi mengawasinya, mendadak ia bertanya, bukankah kau sudah lama kenal suciusan orang yang ku kenal memang banyak, bukankah dia juga sudah mengenalmu sejak kau datang Hang Si Nio mengangguk? Bukankah sejak tadi ia selalu membuntutimu Hang Si Nio mengiakan? Kalau dia selalu di sampingmu, kalau ada orang membunuhnya, mungkinkah engkau tidak tahu mendadak Hang Si Nio berjingkrak gusar, semprotnya, sudah ku bilang tidak tahu, ia tidak tahu, ia berjingkrak gusar, lebih garang dibanding Ong Bing, suaranya juga lebih keras dibanding teriakan Ong Bing. Jelas kelihatan ia sedang gugup. Maklum Hang Si Nio tidak tahu dan susah menduga kecuali dirinya siapa yang mampu membunuh suciusan di atas kapal ini, lalu membuangnya ke dalam air. Yang pasti suciusan bukan jago yang gampang dihadapi. Aku tahu, mendadak si Yau Capitlong bicara. H.O.U.B.P mengerut kening, kau tahu apa paling tidak aku tahu satu hal, ujar si Yau Capitlong, coba jelaskan, kata H.O.U.B.P. Yang pasti tiada seorang pun di dunia ini yang berdiri dan mematung di tempatnya terus, apalagi membiarkan orang lain membuat lubang di mukanya, kecuali dia itu patung kayu, sampai di sini si Yau Capitlong tertawa, lalu melanjutkan, suciusan jelas bukan patung kayu, satu-satunya tokoh kosendikangau yang mewarisi ilmu murni dari Tisan Bun. Kalau sekarang ada orang menciptakan buku daftar senjata, kipas besinya itu mungkin masuk 30 besar di antaranya, sepertinya tidak sedikit yang engkau ketahui, jengek H.O.U.B.P. Aku juga tahu, umpama benar dia sebuah patung kayu, bila dilempar orang ke dalam air, tentu menimbulkan suara yang cukup keras. Aku yakin yang hadir di sini tiada yang tuli, kenapa kalian tidak mendengar orang tercebur ke dalam air? Coba kau jelaskan, jengek H.O.U.B.P. Sebab dia tidak mati di atas kapal ini, kalau tidak mati di atas kapal, memangnya mati di mana teriak Ong Bing penasaran. Di dalam air, ujar si Yau Capitlong. Dalam air seru Ong Bing pula. Membunuh orang dalam air pasti tidak menimbulkan suara, maka orang yang berada di atas kapal tidak ada yang mendengar apa-apa, tadi jelas dia masih berada di atas kapal, kenapa mendadak bisa berada dalam air semprotong Bing? Tadi jelas aku berada di loteng, kenapa mendadak berada di lantai bawah K sendiri yang turun? Bukan kalau aku sendiri bisa turun dari loteng, kenapa dia sendiri tidak bisa turun ke air Ong Bing melenggong, baik-baik ada di kapal untuk apa dia turun ke air hal ini aku tidak tahu. Kalau bisa, ingin aku tanya padanya, Ong Bing tertawa dingin, sayang dia tidak bisa menjelaskan kepadamu, orang ini jelas tidak mungkin menjelaskan kepadaku, tapi Sujiusan, kau tidak yakin kalau orang ini adalah Sujiusan? Tanya Ong Bing. Kau yakin dia adalah Sujiusan? Jelas yakin, apa dasarmu kau yakin kalau ini mayat Sujiusan? Ong Bing melenggong. Pakaian orang ini memang mirip Sujiusan, tapi raut wajahnya jelas tidak bisa dikenali lagi. Maklum siapapun dia kalau mukanya berlubang besar, tampangnya tentu berubah mengerikan dan susah dikenali wajah aslinya. Kata si Yau Capit Long lebih jauh, tiba-tiba Sujiusan menghilang, tahu-tahu engkau mengangkat mayat ini dari dalam air, maka engkau beranggapan orang ini adalah Sujiusan, padahal, padahal kenapa tanya Ong Bing? Tawar suara si Yau Capit Long, padahal kau sendiri sekarang tidak yakin kalau mayat ini adalah Sujiusan, Ong Bing tidak bisa menyangkal. Mendadak ia sadar bahwasannya dirinya tidak yakin, tidak punya bukti, tiada pegangan berani memastikan kalau mayat ini adalah Sujiusan. Hau Bupe berkata dingin, sepertinya kau beranggapan Sujiusan sendiri yang turun ke air untuk membunuh orang ini, lalu didandani mirip dirinya, supaya orang beranggapan dirinya sudah mampus, apa hal itu tidak mungkin kenapa dia berbuat demikian? Kenapa mengelabdobi kami? Silakan kau bertanya sendiri kepadanya, ujar si Yau Capit Long Kalem, kecuali dirinya, ku rasa tiada orang bisa memberi penjelasan kepadamu, ada sebuah perkataan ingin aku tanyakan kepadamu, this is Hau Bupe. Si Yau Capit Long sedang mendengarkan. Beringas sikap Hau Bupe, suaranya meninggi, kalau mayat ini bukan Sujiusan, lalu di mana Sujiusan sekarang? Si Yau Capit Long belum menjawab, seorang telah menjawab pertanyaan itu. Orangnya ada di sini, seorang perempuan yang berpendidikan, perempuan bangsawan, kalau orang sedang bicara, biasanya tidak berani menyeletuk bicara, tak berani campur bicara. Selama ini Simbi Kun dikenal sebagai perempuan dari keluarga bangsawan, tapi kali ini ia berani melanggar kebiasaan. Dia ada di sini, wajahnya pucat, tapi sorot matanya memancar terang, menatap seorang dengan tajam, orang inilah Sujiusan.